Intro Shalom 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 Sermon Satu dan dua Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba-hah Mereka akan menggual dan menolongkan diri Mereka akan menjadi profil, mereka akan berontak terhadap orang tua Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperlukan hamba-hah Kita baca terus ayat ini, ini memutuskan bahwa pada akhir zaman ini akan menjadi masa yang sukar Kita sudah melihat dan merasakan bahwa kejahatanku makin marah Makin jadi-jadi Itu berbeda dalam beberapa tahun yang lalu Di mana kejahatan itu masih, ya walaupun kita tidak boleh bilang kejahatan itu baik-baik saja Tapi hari-hari ini kejahatan itu akan menjadi orang tidak peduli dan tidak sesamanya Sehingga alamat kita tidak terjamin Jadi kejahatan itu bisa datang pada kita itu tiba-tiba Tidak tahu tidak melihat siapa kita Tidak tahu waktu, bisa terjadi sewaktu-waktu Dan kita juga melihat bagaimana ekonomi yang koncak Bukan hanya di Indonesia ini, tapi seluruh dunia secara global itu menegumi koncak Negara-negara besar yang berjaya, sekarang juga koncak Banyak pengakuran terjadi sana, banyak kejahatan juga terjadi Dan yang lebih parah lagi bagaimana rusaknya moral Rusaknya moral anak-anak sudah mulai Sudah belajar Dengan perusahaan ini, semua karena pengaruh teknologi terbunuh ya Tapi kita berharap agar itu tidak terjain lagi bagi kita Kita doakan mereka Nah ini semua disebabkan karena tanah terburuk manusia Karena benar bahwa manusia itu sudah dirusak oleh dosa Itu dimulai ketika ada pemilihan salah Dan saat itu manusia jadi rusak oleh Generasi kedua saja sudah terjadi pembunuhan Kain untuk pembunuh adiknya Bersapa yang ajarin? Bersapa Bersapa yang membuat menjadi kemarahan itu tidak terjadi baik yang besar Ya ini keadaan yang sekarang kita alami ini adalah Merupakan kuah dari karaktermu manusia yang sudah jatuh dalam perusahaan tadi Mereka mencintai diri, diri sendiri, tapi dalam ayah yang kita baca Menjadi hampa uang dan tidak peduli kepada agama Dan keadaan yang sukan ini Ini kan keadaan sukan itu Sudah memperburuk karakter manusia Tadinya karakter manusia itu sudah rusak Membuat situasi buruk Dan situasi buruk itu tambah merusak lagi Jadi itu merupakan mata rantai yang saling berhubungan sama-sama lain Kerusakan manusia itu membuat keadaannya menjadi buruk Dan keadaan yang buruk itu juga merusak Makin merusak Tidak egoi, tidak semua pakai sukur Dan orang tidak peduli lagi kepada sesamanya Siapa kamu, siapa aku Ya kalau kamu bercerita ya itu salahku sendiri Dan bukan salahku Rasain sendiri Itu pernah kita sering dengar Dan lalu siapakin sadis Dan lalu siapakin sadis Dan tidak peduli siapa Kalau belum ada perempuan amir Tidak dilakir Menurutkan masalah Dan peduli anak-anak pun jadi sasaran kejahatan manusia Dan karena ekonomi yang makin berat ini Manusia makin sibuk Kerja, kerja, kerja Dan otomatis ketika kita sibuk kerja Banyak orang yang lupa Kita dengan pembina Bagaimana kehidupan ekonomi itu menjadi sangat penting Bila keadaan Dan keadaan itu juga tentu Tidak lupa dari anak-anak yang segala lagi juga Mungkin kita lepaskannya Ibarat kita itu naik kapal yang besar Kalau kapal itu online Karena kompak Kita juga merasakan Tapi yang penting adalah Bagaimana kita menikmati Keadaan ekonomi dunia yang buruk itu Berakibat penurunan daya beli Daya beli masyarakat Kalau kita berbisnis Ya pasti Masyarakat kita kurang Kita kurang memasukkan kita Kalau kita berbisnis Ya waktunya bisnisnya kecil-kecilan Berkurang Banyak orang yang sambat gitu Kalau zaman ini beda dengan zaman dulu Kalau kita berbisnisnya kecil-kecilan Kalau kita berbisnisnya kecil-kecilan Kalau kita berbisnisnya kecil-kecilan Padahal peneluaran itu tetap harus Bahkan ketika ekonomi buruk Harga-harga makin naik Dan sehingga peneluaran makin bertambah Sudah peneluaran untuk Biaya-biaya yang primer Untuk menetapkan Misalnya persoksi yang kita Yang kita perbutuhkan Kebutuhan-kebutuhan primer yang lain Di arah kesehatan Ini kan pajak Gak boleh gilalaikan pendidikan anak Dan banyak hal yang lain Yang harus kita keluarkan Sehingga Pemasukan Ini Penambahan Pengeluaran bertambah Jadi ini Keadaan yang harus kita hadapi Yang kita gak boleh acuk Kita harus sikapi Tentangannya harus sikapi Dan menyikapinya harus dengan Dengan hati yang Sungguh-sungguh siap Kita harus menyikapi itu Dengan hati yang Yang terus berharap kepada Tuhan Kita harus sikapi itu Dengan hati yang benar Dan ini sangat penting Lalu bagaimana Bagaimana kita akan Menikapi situasi yang sangat buruk Kita gak mungkin Membiarkan ini Ya tapi kita harus sikapi Bagaimana kita Menyikapinya Yang pertama adalah Bagaimana kita Memudah prinsip Bahwa Uang itu adalah Milik Tuhan Ini prinsip pertama Yang harus Sikap pertama Yang harus kita pegang Padahal Uang itu adalah Milik Tuhan Uang milik Tuhan Ini prinsip paling dasar Yang paling dasar yang Harus kita pahami Harus kita yang kini Harus kita aneh Kita terapkan dalam Bidak kita Karena kalau ini sudah Menjadi Prinsip kita Bahwa uang itu adalah Milik Tuhan Dan uang ini adalah Milik Allah Maka sikap-sikap yang lain Akan terhadap uang Kan benar Ini prinsip yang paling dasar Buat saya Bahwa uang itu adalah Milik Tuhan Kalau ini tidak menjadi Prinsip dasar Maka sikap kita Kepada uang itu akan Kacau Mari kita pegang Bagaimana kita Menikapi Kepuang Satu adalah Uang itu Miliknya Tuhan Uang itu milik Tuhan Bisa Karena seluruh hidup kita Yang milik Tuhan Dalam Satu Monetos 6 Ayat 19 dan 20 Itu dikatakan bahwa Kita mengumumkan Milik kamu sendiri Ini saya singkat Bahwa kamu Bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli Dan harganya terlalu Nasibayar Kadang itu Kepuliahkan Allah Dengan Ayat Mengatakan Itu bukan milik Kamu sendiri Hidup ini Cura ditembus Ini Saya cepat Surah Kita dibeli Dengan harga Yang pun nasibayar Kita bukan milik Kita sendiri Kalau kita Milik Bukan milik kita Sedih Itu Ini berkaitan Dengan Tulu Karena tadi Ayat Dengan Mulia Kata Allah Dengan Tulu Waktu Milik Milik Tuhan Apakah Bikin Termasuk Uang kita Hanya Tulu Uangnya Tidak Kalau Hidup ini Saja Sudah dibeli Dan Menjadi Milik Kristus Itu berarti Seluruh hidup kita Termasuk Kita itu Adalah Milik Tuhan Dan ini Adalah Kebenaran Yang harus kita Yang kini Bahwa Hidup ini Adalah Milik Tuhan Termasuk Uangku Sudah ditembus Belum Belum Dalam Ulangan Ulangan Ayat 8 17 18 Maka Janganlah Kau Katakan Dalam Hatimu Kekuasaan Ku Dan Kekuatan Tangan Kulah Yang Membuat Aku Memperoleh Kekayaan Ini Ayat 18 Tetapi Haluslah Kau Ingat Kepada Tuhan Alamu Sebab Dialah Yang Memberi Kepada Kekuatan Untuk Memperoleh Kekayaan Ini Diotapkan Oleh Musa Ketika Israel Masih Dalam Padang Turun Mereka Masih Dalam Perjalanan Saya Mengatakan Bahwa Kuasa Kekuasaan Kekuatan Itu Diberikan Oleh Tuhan Untuk Memperoleh Kekayaan Bukan Kekuatan Bukan Penoskuan Tapi Tuhan Yang Memerikan Kekuatan Untuk Bekerja Dan Dapat Kekayaan Kalau Ayat Ini Dicapkan Oleh Musa Jauh Sebelum Kita Akhir Jauh Ketika Israel Belum Masuk Kekayaan Menghasilkan Menghasilkan Uang Tuhan 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 milik uang kita itu adalah Tuhan kita adalah benar-benar yang Tuhan kasih kepada kita uang berkat keuangan yang kita kerja kita dapat duit dapat duit kepada wakisan semua milik Tuhan dan diberikan kepada kita atau apa? dikelola kita adalah benar-benar kita bukan Tuhan atas uang kita ini yang harus dibalik sebawah karena kita kadang-kadang berpikir kita kan yang punya duit kita yang kerja kita hanya bendarat kita tidak boleh jadi Tuhan atas uang kita kenapa? karena kita tidak mungkin mampu menjadi Tuhan atas uang kita nanti tiba-tiba kita sudah dikuasai uang kalau kita merasa bahwa saya ini adalah uang itu milik saya saya uang atas uang saya atur uang saya itu kita atur kita harus atur tapi jangan merasa bahwa saya ini berhak mengatur uang itu adalah milik Tuhan artinya uang Tuhan lah yang mengatur uang kita itu kita berdarahnya kita atur uang itu menurut kehendak Tuhan apa yang Tuhan mau itu yang kita kerjakan bukan kita karena kalau kita yang ini Tuhan kita menikmati kan menikmati uang itu aduh enak jangan kita nantik gitu ya merasa suci suara hati oh uang itu tidak ada arti ya buat saya uang itu uang itu sangat berarti uang itu nikmat uang itu enak karena kita bisa menikmati dunia ini pakai duit kita buah uang dari mana BBR yang beli uang rumah jalan eh ke PT ini ke PT itu semuanya pakai duit kita tidak bisa menatakan waktu bagi saya tidak ada artinya kita itu menikmati segala sesuatu uang bahkan sejak dulu gitu kan walaupun sistem batar jam dulu tidak pernah uang sistem batar semuanya dengan ada ada harga di situ yang dibayar uang itu nikmat kalau kita yang mengelola dan kita merasa itu punya ku berarti tiba-tiba kita dikuasai uang kita jadi budak yang uang jadi kalau kita percaya bahwa waktu itu adalah milik Tuhan Tuhan yang mengatur kita hanya yang mengatur sesuai kehendak Tuhan sesuai kehendak Tuhan jangan kehendak diri sendiri kita tidak boleh jadi kuat kalau Tuhan itu suruh kita memberi kita harus beri kalau kita suruh buat ini belilah ini barang ini tentu kita tidak perlu terlalu terlalu karantik Tuhan Tuhan boleh tidak saya alih di beli beras boleh tidak saya keluar boleh mencari itu tidak tapi pemahamannya kalau kita mengatur uang untuk kehendaknya itu jangan melakukan menggunakan uang itu hanya untuk kesenangan pribadi apalagi senangan yang berdosa senangan yang berdosa yang melawan hebat Tuhan mari kita gunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan kalau kita menjadi dasar baik kita maka uang kita itu akan kita gunakan hanya untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan bukan untuk hal-hal yang memanfaatkan nama Tuhan yang merusak untuk kemuliaan kita sendiri yang merugikan keluarga kita merugikan orang lain tentu tidak tapi kita akan gunakan sesuai dengan Tuhan suruh ini mari kita lakukan jangan takut kita akan hasil di belakang dimana uang itu yang digunakan oleh Tuhan Tuhan yang tanggung jawab Tuhan yang bertanggung jawab dengan keuangan kita saya ingat satu hari ketika waktu saya saya masih dimalak saya pun diberi orang diberi orang kalau kalau pesannya ini buat istriku besok waktu itu saya masih gauh dari penyuka saya masih ingin 23 22 22 besok buat istriku 5 gram lalu satu hari ada seorang hamba Tuhan yang datang ke sana dia dia seorang tempat dari desa yang cerita banyak bagaimana keluarga gereja itu membangun sudah 14 tahun membangun dan selesai kenapa? jamaatnya jamaatnya bukan dari orangnya maku dan dia bilang saya tidak 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 panah tidak seorang keluar biar jamaatnya jadi baru dapat duit berapa kita belikan dengan latar belikan pasir kita sudah berapa ribu baru dapat dua meter berapa yang berhenti tempohnya itu lebih foles kalau Tuhan bilang gini saya rasa itu kasih saya bilang hatimu itu ambil kasih saya lebih ingat bagaimana uang itu kalau itu pesannya buat istri besok bilum tapi itu begitu kuat dorong itu begitu kuat saya masuk kamar saya ambil dilancir kemarin itu saya taruh lagi karena masih bimbang tapi begitu kuat kuat kasih dorong itu begitu kuat saya ambil saya kuat saya kasih bagi jadi bapak minta takut ini mas membawa takut jangan pak jangan kegaya kenapa karena belum pun terima seperti itu habiskan kita hilang sudah tapi kuat menjawab beberapa bulan itu oktober saya oktober habis ada acara di acara di tv dan waktu itu bulan desember kuat ganti yang masih di ayah pertama kali 83 nomor yang punya di daerah sesuai berasanya itu seperti apa ya saya merasa dukungan aku dapat hutang karena kita tak atur pada Tuhan mana tanggung jawab jadi mari kita gunakan uang kita yang milik Tuhan sesuai yang dap dia apa dia atur kalau dia suruh lakukan kadang-kadang Tuhan berangkat pada kita sesuai berolong orang misalnya apa menolong Tuhan jangan lembah dan gimana Tuhan saya kalau kita taat kepada Tuhan Tuhan itu yang menolong karena uang itu adalah milik Tuhan bukan milik kita dan kita mencatat tidak pernah ada orang yang yang peduli dan sesamanya yang menolong orang di perkeurangan menolong menolong bagaimana perempuan janda yang disarpan ketika Elia datang minta makan apa yang dia bilang ini lho tunak sedenggam terpukul sedenggam aku akan buat makan ini aku makan dan anakku besok tidak tahu makan apa mati tapi pikiran dia tapi kadang kamu yang meminta aku buat karena dia yakin bahwa Elia adalah seorang abdi alam yang disuruh Tuhan dia buat kenapa yang terjadi orang lain kelaparan warga ini tidak dan sampai hari ini dia bisa buat seperti itu karena Tuhan tidak pernah berubah jangan buat itu walaupun dengan cara yang berbeda tapi saya percaya Tuhan tidak pernah berubah jadi risik yang pertama sikap yang pertama yang kita habis adalah pegang risik bahwa uang itu adalah ilim Tuhan kita hanya berdarah yang suruh mengatur sesuai dan merendam yang kedua jangan jadikan waktu sebagai Tuhan jangan jadikan waktu sebagai Tuhan sebagai Tuhan artinya dia segala galanya uang itu adalah pusat hidup kita segala galanya menjadikan uang itu sebagai sumber kebahagiaan kalau tidak punya duit tidak bahagia apakah kalau tidak punya duit kita susah ya kalau uang itu menjadikan Tuhan tapi kalau tidak kebahagiaan kita bisa datang dari manapun ada banyak orang yang tidak punya duit itu kok sana kebahagiaan satu hari ada satu keluarga ini keluarga yang minim sangat minim suaminya tidak kerjakan dengan istrinya karena ini di hongsi di suatu daerah menghindari pertuanya yang toxic yang memisahkan mereka lari ke desa soal istrinya cuma jahit di desa itu tidak ada orang punya duit yang ada itu bisa hidup bisa untuk apa untuk kompasnya jahit tapi keluarga yang baru kenal Tuhan ini ya pagi mereka berdoa menyanyi barang-barang ada orang yang berdoa ada orang kecil barang-barang menyanyi memuji Tuhan satu hari ketika abangnya datang Pak saya mau pinjam duit Pak 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 pinjam duit kiranya orang kaya ya kenapa karena kami dengan Bapak tiap hari nyanyi jadi kita punya duit artinya apa kebahagiaan itu bukan dari duit bukan ini ketika ada kebahagiaan itu terpancar tua sehingga dunia menjadi heran dia menjadi kagum kok bisa bagaimana orang-orang pesan yang dianiyaya di daerah daerah-daerah komunis itu ada bukunya kota-kota gereja di bawah tanah cerita bagaimana mereka jadi kagum orang-orang komunis jadi kagum kenapa karena orang-orang pesan yang menderita ini kok masih bisa janji jadi kesimpulannya adalah kalau kita tidak menjadikan uang kita sebagai Tuhan kebahagiaan itu berpucar dari hati kita uang itu bukan menjadi Tuhan yang menjadi pusat hidup kita kalau itu menjadi pusat hidup kita kebahagiaan kita tergantung dari uang kalau banyak bahagia bukti Tuhan kalau tidak aduh menderita kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang tidak bisa orang bisa beli beli apa beli apapun barang-barang yang mahal kuas iya tapi kekuasanya akan menurun kita baru beli misalnya mobil baru pertama balik waduh sebenarnya bukan mahal masanya bahagianya banget tapi setelah beberapa bulan kemudian kekurangan kekuasaan itu kita harus diakui itu kebahagiaan itu bukan anak harta kita bukan anak uang kita disini luar dari dalam kalau kebahagiaan kita dipengaruhi atau dihasilkan dari luar dari uang dari harta kita itu tidak tekan ketika uang kita habis atau hilang gitu waduh seperti kiamat ketika uang kita ditipu orang kiamat sudah habis kiamat semua karena dari itu jadi jadi bahagia kalau Tuhan menjadi kawan yang baik dia jadi kawan yang baik kita bisa menggunakan uang kebahagiaan kita untuk kebahagiaan tapi kembali ke versi yang pertama tadi harus diatur sesuai dengan bandar Tuhan jadi kebahagiaan yang baik kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan dengan seturut bandar Tuhan kebahagiaan akan muncul kalau dia jadi Tuhan dia akan jadi Tuhan yang sangat genis dia akan kuasai kita dia akan kuasai jadi kalau kita menjadikan waktu Tuhan kita akan jadi orang yang materialistis semuanya dengan uang jadi materialistis orang yang mementingkan hal-hal yang materi benda-benda itu akan memberikan kebahagiaan akan dikuasai oleh uang kita jadi orang yang materialistis jadi kikir kalau uang itu jadi Tuhan kita jadi kikir takut jadi miskin karena kebahagiaannya dari uang jadi kalau uang yang berkurang nanti jadi saya agak bahagia Anda jadi kikir jadi jadi raja tegaan tegaan dan belas kasihan kepada sesamanya orang sabat salah mengebe kamu malas gini-gini dan memang kita tidak perlu menolong orang sebarang orang malas terus kita kasih 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 terus buat dia sungguh tapi itu bukan alasan kita tidak menolong orang dan apa satu hati yang orang sahabat gini-gini kira karepung dari raja tega dapat duit bahkan orang itu jadi takut kehilangan takut miskin takut berkurang kekayaannya silam kuasanya akan berkurang juga karena tuhan itu uang dan orang yang bekerja keras kerja keras mati dihitunglah siang malam malam jadi pagi pagi jadi malam ada duit jadi kejar ini kan zaman sekarang yang membuat orang itu harus seperti itu karena kalau tidak ya kita akan berita orang yang tidak kerja yang malas akan sangat berita tapi bukan kita harus bekerja keras bekerja dengan diat kita tidak bekerja dengan betar siapa saya bertanggung jawab kita bekerja keras yang bahaya apa kita jadi tidak peduli dengan roh di kita roh yang di dalam kita itu kita lupa untuk memberi makan roh di dalam kita itu kekal badan ini kita lagi sudah kembali kita tidak kekal tapi roh kita kembali kepada Allah kembali kepada Allah ini yang kekal dan ini dipengaruhi sekarang keadaan kita telah dalam kemuliaan itu dipengaruhi oleh apa yang kita buat hari dalam pembina keluarga kita kita peduli dalam roh kita dan jangan ada sibuk bekerja akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk kita kehilangan kesempatan untuk membina hidup yang di dalam sentimodis 6 ayat 6 mengatakan begini memang ibadah itu memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar jadi ibadah itu bukan hanya datang ibadah disini doa melakukan kehendak Tuhan untuk ibadah memperdulikan orang bagaimana itu orang-orang memakai miskin melawan anak yang di pianto itu ibadah dalam Ibrani itu itu setara cukup memberikan keuntungan besar sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa ke luar asal ada makanan dan pakaian cukuplah ayat 9 tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan ke dalam senat dan ke dalam berbagai-bagai nasi yang empat dan yang mencelakakan yang menegelamkan manusia ke dalam keuntuhan dan kebinasan jadi kita peduli dengan yang di dalam ibadah ini mewakili apa di dalam kita kita hubungan kita dengan Tuhan itu ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan kalau kita fokus kepada uang itu uang jadi tempat kita kita akan kejar sampai kita lupa meminah hati kita meminah wak kita padahal semua yang ada pada kita yang kita kejar kita tinggal ayat 7 tadi mengatakan kita tidak membawa apapun ke dalam dunia kita lahir dengan telanjang telanjang tidak bisa apa-apa kita punya kemampuan apa-apa walaupun di dalam kita waktu kita lahir Tuhan berikan kemampuan yang dahsyat tapi kita belum bisa menggunakan jadi kita lahir belkosongan kembali besok belkosongan ketika kita kembali kepada Tuhan tidak satu konsen satu sen uang kita bawa karena disana kita pakai duit yang ini oleh saudara-saudara kita atau orang yang tua itu tahu itu karena ketika orang mati itu sudah dibawai duit diberikan apa duit-duit yang khusus gitu bagian info dibakar supaya bisa ada duit saudari pada uang itu tidak kita bawa kita bawa tapi orang kejar itu sampai lupa untuk beribatan sampai lupa membina kehidupan rohan kita nah ini kita terlibat dalam bergerita menenggalamkan kita dalam keuntuan dan kebinasan dimana kita bina hati kita ini profita itu lebih dari mencari duit supaya ketika kita telah kembali ke Tuhan kita dapatkan sesuatu yang luar biasa dianakan Tuhan uang yang kita tinggalkan kita bisa terangkapkan misalnya kita bahas lagi bukan itu saja bukan hanya kerohanian kita yang merosot ketika kita menjadikan uang itu sebagai Tuhan tapi korban kita juga jadi korban orang yang kerja keras kerja lupa segalanya lupa anaknya lupa keluarganya hubungan dengan keluarga jadi renggak renggak dan apakah ini yang dikerja apakah ini yang namanya bahagia tarik duit supaya keluarga ku bahagia kami anak-anaknya mingga apa-apa yang mingga apa-apa suami istri sudah jadi tawar kenapa kamu sibuk bekerja itu sebagainya jangan jadikan uang itu sebagai orang jadi maki yang kawan yang kita tundukkan kepada kehendak Bapak sehingga kita benar-benar tahu bahwa uang itu bukan uang kita tapi adalah kawan kita yang kita tersebabkan kepada Tuhan kita masuk yang ketiga yang ketiga adalah bijaksana yang menghadapi kesulitan ekonomi ini bijaksanalah dalam mengelola uang dan krisip Alkitab yang di landasan mengelola uang itu adalah pilih 4 ayat 11 katakan begini aku katakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan ayat 12 aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal ini dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia begitu baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan ini maupun itu sesuai dengan keadaan kita dan jangan medis kalau memang dalam kekurangan atau tidak itu sesuai makin jadi ini risip terolak uang supaya kita tidak terlalu murus tidak tahu terlalu kelit tidak benar kalau para kelit itu tidak diberkati Tuhan kekurangan kulit itu bukan hatinya Tuhan bagaimana kalau kita boros boros juga bukan Tuhan walaupun Tuhan memberi dengan kelipah tapi maksud Tuhan itu bukan sudah kita jadi boros kita atur karena kita kan berdalam kita pengelalanya itu hanya atur di mana ubah gaya hidup dalam situasi yang tidak menguntungkan ini ketika hidupan ekonomi dunia tidak baik baik saja terpas kekuatan keluarga kita ubah salah hidup sesuaikan di keadaan jangan boros tapi jangan pelit jangan apa-apa dibeli semua sekarang itu gandaan untuk beli itu lebih besar karena kita bisa beli lewat itu ada aplikasi aplikasi belanja dan kita pencet 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 ke data sendiri nanti kita raksa keuangan rumah bayangnya kita lewat sendiri ganda itu besar sehingga kita akan dibantu dulu uang saya habis karena gampang gitu makanya kita harus belajar mengubah gaya hidup olah hidup kita ikuti rumah jangan sembarangan kok aku ingin apa beli boleh gitu boleh tapi sekarang kita harus berpikir bahwa zaman hidup bukan zaman sama hidup benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan berubah yang kita ingin ini kan biasanya wanita karena wanita itu dari kramon W.A.N.T wanita kalau beli 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 ternyata beratnya habis boros harus diubah keadaannya harus minimalisir yang menurut itu penting inginan belilah sesuai kebutuhan atau prioritas mana yang paling penting mana yang mau buang mana yang harus dilakukan mana yang harus kebelakang mana yang harus dibeli mana yang tidak atur prioritas itu sesuai kebutuhan lalu menampung ini perlu juga menampung masa depan atau kebutuhan yang penting yang mendadak nabok nabok ini ada ada orang yang fanatik enggak nabok kenapa nabok tapi orang nabok itu tidak percaya Tuhan tidak ada kalau kita mengajakkan ke nabok kok ada orang-orang yang apa yang boros tidak usah nabok percaya lagi Tuhan Tuhan dengan iman menggunakan ruangnya segera lor itu ketika itu lambangkan cari ke tangan sana sini ke tangan sini ke tangan sana sini saya mengatur uanganku dengan hijab apulah sesuai dengan gerakan Tuhan juga kalau memang hari ini tidak ada duit sudah berkurang uangnya sudah cukup itu tidak saya percaya bahwa Tuhan akan berikan kita hikmah kalau berikutnya ada persembahan berilah kepada kamu akan diberi di persembahan berikan Tuhan beri jangan karena uangannya minim tidak usah di persembahan itu untuk Tuhan kita berbeza dari Tuhan 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 tidak wajib ya memang tidak wajib memang sebatas sebagai tanah sungguh kita kepada Tuhan ini kemarin saya dengar di Youtube sekarang membantungan dari IKAI yang tidak mengajarkan kepuasan saya bilang gini kalau itu Tuhan Tuhan sebagai asa sungguh harusnya lebih dari 10% harus lebih karena rasa sungguh tidak boleh dibatasi 10% itu batas minimal tidak harus lebih kenapa pengurahan Tuhan pengelihara Tuhan keselamatan yang Tuhan diberikan tidak bisa dibayar oleh apapun juga kita tidak mungkin balas kasih Tuhan dan apapun juga bahkan seluruh hidup kita persembahan dan cukup balas kasih Tuhan kita kan berkira kemarin saya ngomong salam jembat di sini diberikan ada persekutuan persekutuan sekarang muncul di suruh kawatan ini gereja-gereja baru muncul dalam persekutuan dan ditarik persekutuan dikasih makan senang orang datang dikasih makan dan ditarik persekutuan itu hanya orang-orang yang memikir makan gratis sudah ya impiarkanlah mereka tapi orang yang sungguh-sungguh hatinya dipendai dikasih Tuhan akan berikan seluruh hidupnya termasuk uangnya tapi kita mencarikan ada seluruh hidup kita termasuk uang kita dan membantu orang lain bagaimana kita terbuka untuk bantu orang lain jangan bicak tentunya jangan membara kita bantu orang langsung dari kasih tanya apa yang dimutuhkan kenapa kenapa kamu melindungi jangan kita membantu orang malah menjerumuskan orang membantu orang malah membuat orang jadi terlibat dalam karakter yang buruk jadi malas misalnya kita kelola uang kita itu sesuai dengan Tuhan karena kita adalah bendaharannya Tuhan uang milik Tuhan kita hanya disuruh mengelola dan yang terakhir adalah tetap jadikan Yesus sebagai Tuhan tetapi kudus adalah Christus di dalam hati sebagai Tuhan Lalu Matis 4 ayat 6 24 tidak seorang pun dapat mengabdi kepada orang-orang yang ayat saksikan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mahmud Mahmud itu uang dewa uang yang disebab oleh orang-orang keadaan dan Tuhan itu adalah adalah sesuatu yang menjadi sesembahan orang-orang yang menjadi sesembahan Tuhan tidak bilang kamu tidak bisa menjembat Allah dan kesenangan dunia di Mahmud jadi Mahmud ini adalah saingannya Tuhan saingannya Tuhan yang terberat orang-orang bisa di hormat tapi dengan mudah orang-orang akan di bertobat hati untuk uang anak-anak itu kebutuhan kita itu bisa jadi sesembahan kita kita butuh duit kita butuh bateri dan itu jadi melengkap jalan kerja sampai kita mati mati pun butuh duit dan sekarang tidak kita anak sekarang membeli itu duit kita yang sedang membeli posle itu tidak kalau banyak cukup dihubung kembali ke tanah harusnya kita juga gitu kadang itu budaya Yahudi budaya Yahudi budaya Yahudi itu dibandingkan dengan kapal kita butuh duit dari lahir sampai mati bapak dalam kandungan sudah pakai duit dimana orang tua kita makan supaya jantinya ibu desa makanya duit jadi itu Tuhan tapi tetap lah jadikan Tuhan kita sebagai bunda aranya Tuhan yang bertanggung jawab mengatur peruangan kalau Tuhan itu melihat kita bertanggung jawab atas peruangan kita percayalah orang tua tidak tanggung jawab kita Tuhan yang bertanggung jawab ayat terakhir yang kita akan baca janganlah kamu menjadi hampa uang dan cukup kalah dirimu dan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau aku tidak akan meninggalkan engkau selalu itu dengan yakin terdapat perkataan Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia berada aku jangan jadi hamba uang adalah yang ada sembahkan Tuhan jadikan di suatu dolar Tuhan dan Tuhan Amin Warta Jemaat Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala Ibadah Wanita Hari Rabu pukul 5 sore di gereja Ibadah Doa dan komunitas Doa Pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore Ibadah Raya pertama pukul setengah 7 pagi Sekolah Minggu dan Remaja pukul setengah 9 pagi Ibadah Raya kedua pukul 4 sore Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini kiranya Tuhan memberi kesehatan kedewasaan rohani berkat dan damai sejahtera Pendalaman Alkitab akan diadakan Senin 28 Oktober 2002 4 pukul 5 sore Tuhan Yesus memberkati kesehatan rohani kesehatan rohani Terima kasih.